Alright guys, apakah anda sedang mencari peluang bisnis online baru? Oke, sekarang kita tahu kondisi kita hari ini kayak begini. Right, so semuanya yang offline itu pada tiarap. Ada yang bener-bener kayak mati banget gitu ya. Apalagi kayak travel begitu, kita nggak boleh traveling dan sebagainya gitu kan. Jadi, beberapa bisnis yang offline bener-bener luar biasa banget karena impact-nya dengan kondisi sehari ini. Mall juga tutup. Jadi kalau anda punya retail, toko fashion dan yang lain-lain, di mall begitu, wah ini challenging banget. Nah, maka dari itu banyak sekali dari teman-teman yang mencari peluang bisnis online. Jadi, bisnis online itu bisa kayak apa sih? Nah, banyak orang berasumsi bahwa bisnis online itu cuman upload di marketplace. Atau cuman upload di Instagram dan berharap laku. Nah, kenyataannya anda sudah upload kan? Beberapa lama ini mungkin beberapa hari anda sudah upload. Dan kenyataannya juga tidak laku sekencang itu. Mungkin upload, mungkin malah nggak laku sama sekali. Ada yang sebulan cuma ada satu sales atau dua sales. Nah, saya ingin membawa anda, saya ingin mengajak anda untuk belajar fundamental bisnis online yang benar dengan list building mastery ini. Anda lihat semua bisnis yang besar itu pasti mengumpulkan database customer-nya. Anda lihat, kalau misalkan anda menggunakan aplikasi-aplikasi populer kayak Gojek, Tokopedia, Dana, OVO dan yang lain-lain. Mereka meminta anda untuk menginstall aplikasi. Goalnya simpel banget. Anda lihat, anda dikasih push notifikasi sehingga mereka bisa menjangkau anda meskipun anda tidak sedang menggunakan aplikasi tersebut. Itulah gunanya ketika anda bisa mengumpulkan database dari customer anda. Anda bisa menjangkau mereka, mengingatkan mereka tentang produk anda. That is the foundation. Jadi itu fondasi dasar dari list building sebenarnya. Nah, semua bisnis butuh list building. Mau kecil, mau besar, anda butuh customer. Anda butuh bisa menjangkau customer. Nah, maka saya menyusun sebuah struktur pembelajaran yang cukup basic, fundamental banget. Jadi kalau misalkan anda pemula banget di bisnis online, ini sangat cocok buat anda. Tetapi kalau misalkan anda sudah punya bisnis besar dan sebagainya, Well, ini adalah pengalaman yang luar biasa karena anda belajar mengamati bagaimana sih proses membangun bisnis secara online. Materi akan dibagi menjadi 5 chapter. Jadi yang pertama adalah foundation ya, dasarnya banget. Gimana sih melakukan market research? Nah, ini crucial banget sebenarnya. Karena banyak orang yang setelah saya ajarin tentang list building ini, mereka menjual, mereka terpatok dengan idealisme dirinya mereka sendiri. Kaku banget dan hanya mau menjual produknya sendiri. Padahal produknya sendiri mungkin hari ini sudah nggak laku. Kebetulan karena kondisi kayak begini mungkin nggak laku. Nah, maka anda membutuhkan skill dan fleksibilitas sehingga anda bisa menemukan peluang dan menjualnya dan mendapatkan income tambahan. Itu kan yang anda mau kan. Jadi di chapter pertama, foundation, bahkan saya meminta anda untuk mencari 3 sampai 5 ide bisnis. Goalnya simple, bukan dijalani semuanya. Anda tetap akan memilih satu. Tapi goalnya simple, anda terlatih, mata anda terlatih untuk melakukan research. Untuk mencari peluang. Nanti anda akan berubah dari orang yang tidak punya peluang menjadi kebanyakan peluang. Dan anda jadi bingung untuk memilih peluang yang mana. Nanti kita akan ajarin bagaimana cara memilihnya. Alright, so market research itu yang pertama. Ada 8 cara market research. Nah, berikutnya adalah menentukan siapa customer anda dengan detail banget. Bukan cuma usia sekian, cewek, cowok. Bukan cuma itu. Detail banget. Apa mindset mereka, apa kondisi mereka, apa mood mereka. Kita analisa dengan detail. Berikutnya adalah product research. Bagaimana mencari produk untuk dijual kepada mereka. Saya kasih ilustrasi nanti berbagai produk. Nggak cuma produk biasa saja. Tapi bisa produk, bisa jasa, bisa digital. Jadi semuanya kita cover lengkap itu di chapter 1. Chapter kedua, kita akan membahas tentang lead magnet. Apa sih lead magnet itu? Lead magnet adalah sesuatu yang anda berikan kepada audiens anda secara gratis. Supaya mereka mau memberikan nama, email, dan nomor HP mereka atau nomor WA mereka. Kalau mereka dimintain itu, mereka harus dikasih sesuatu yang gratis. Nah, kita akan diskusi kalau bisnis anda seperti ini, lead magnetnya seperti apa. Nah, anda akan diajak bareng untuk mendesain lead magnet. Jadi setelah kelas ini selesai, anda akan langsung bisa mendapatkan database anda. Nah, yang ketiga, chapter ketiga adalah anda menyusun yang namanya email marketing. Jadi ketika orang sudah memberikan nama, email, dan nomor WA, kita harus follow up mereka. Jangan di diemin, sayang banget. Oke, jadi anda harus memberikan sesuatu, edukasi, supaya akhirnya mereka mau membeli produk anda. Edukasi macam-macam, ada edukasi, ada handling objection, dan yang lain-lain. Intinya simple kok. Mereka dikasih tahu gunanya produk anda, sehingga mereka kepengen beli produk anda. Sesimpel itu. Kita akan ajarin strukturnya. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, untuk komunikasi dengan mereka. Hari keempat, chapter keempat, anda akan belajar tentang platform, teknologinya. Nah, di sini sebenarnya bebas banget. Anda mau pakai platform apapun di luar sana, sebenarnya bebas. Tetapi karena di list building mastery ini, saya akan mengajarkan tentang Tribelio. Tapi itu semua pilihan ada di tangan anda. Right, so bebas. Nah, yang terakhir adalah social media traffic. Bagaimana menggunakan social media untuk mendatangkan customer yang lumayan banyak ke tempat anda. Jadi anda nggak bilang lagi kayak customer saya sepi. Oke, karena gini. Kalau misalkan anda bisnis offline, maka anda ya sepi, hari ini sepi. Karena kebanyakan orang disuruh di rumah. Tetapi karena mereka di rumah, yang mereka lakukan adalah pegang gadget dan browsing semua. Data terakhir kalau nggak salah dengar, saya Indonesia sudah 170-an juta. User online. Berarti sebenarnya nggak sepi, marketnya pindah ke online semua hari ini. Cuma anda nggak ngelihat aja. So, di chapter 5, kita akan membahas mindsetnya, strateginya seperti apa sih. Menggunakan social media, membawa traffic masuk ke tempat anda. Anda bisa menggunakan Instagram, anda bisa menggunakan Facebook, Youtube, dan yang lain-lain. Twitter, LinkedIn, terserah. Nanti kita ajarin flow-nya seperti apa sih. Sehingga anda bisa menggunakan ini untuk mendapatkan database anda. Nah, yang pasti adalah list billing mastery ini penuh dengan action. Penuh dengan PR. Jadi, kalau misalkan anda cuma pengen datang, lihat-lihat aja. Please jangan repot-repot untuk join. Anda nggak siap untuk join. Karena benar-benar dituntut mulai hari-hari pertama, anda sudah harus langsung melakukan research, membangun lead magnet, mendesain email, membuat platformnya, habis itu cari traffic, semuanya lengkap banget. So, hopefully setelah anda menjalankan ini semua, kalau anda bisa cepat banget, mungkin seminggu anda sudah bisa selesai semuanya. Minggu kedua, anda sudah launch, anda sudah mendapatkan income. That is my goal. Jadi dalam minggu kedua, anda sudah mulai mendapatkan income. Oke, jadi anda akan mendapatkan semuanya itu. Mungkin beberapa dari anda berpikir bahwa anda belum memiliki produk, atau belum memiliki bisnis. Don't worry, malah di sini saya meminta anda nanti untuk mencari 5, 3 sampai 5 ide bisnis loh. Ya, jadi bukan cuma 1, sampai 5. Berarti sebenarnya di luar itu banyak banget. Nah, nanti saya akan ajarin caranya. Bagaimana cara mencari produknya? Simple banget. Jadi kalau anda nggak punya bisnis, anda nggak punya produk, don't worry, mindset anda akan fix ketika nanti setelah belajar di dalam list building mastery ini. Alright, so, waktu terbatas banget, setelah offer kita, anda akan mendapatkan semuanya ini, materinya, anda akan mendapatkan komunitasnya, anda akan mendapatkan platformnya, anda akan mendapatkan banyak hal kayak begitu, asisten dari tim saya semua, dan total harganya adalah 6 juta rupiah. Tetapi, di dalam waktu kayak begini, saya ingin memberikan special offer buat anda. Oke? Jadi, special offer ini hanya berlaku singkat banget. Jadi, buruan, klik link di bawah, cek semuanya sampai kapan offer ini berlaku. Alright? So, hopefully, setelah ini semua selesai, anda benar-benar mendapatkan income yang luar biasa. Alright? Super excited. I'll see you guys inside. Bye-bye. It's all for you In days like these Never I'll see you guys in the world